Apa tadi? Pelengkap. Ya, pelengkap. Komplementu pelengkap bisa berupa adjektif, objek, dan adverb. Contohnya, the sun doesn't rise from the east. Tadi kan kalimat positifnya ini, kemudian kita buat negatif, tinggal ditambahkan does ya. Does not, do not, gitu ya. Don't atau doesn't. The sun doesn't rise from the east. Oke, kapan kita menggunakan don't, kapan kita menggunakan doesn't? Kapan? Luna? Kapan, nak? Doesn't dipakai ketika subjeknya orang ketiga tunggal. Oke, good. Don? Dan untuk subjek yang orang, oke ya? Selain orang ketiga tunggal ya. Selain orang ketiga tunggal. Iya, apa aja tuh? Yang bukan termasuk orang ketiga tunggal itu apa aja? I, you, we, they. Itu ya. Oke. Kemudian contoh lainnya, we don't study English on Wednesday. Dilihat ya, yang kalimat pertama itu the sun doesn't. Karena the sun ini kan kalau kita, apa, kalau kita, kata gantinya itu dia it ya, termasuk it. It ini orang ketiga tunggal, berarti doesn't, pakenya doesn't. Kalau we, we ini bukan orang ketiga tunggal, jadi pake don't. The sun doesn't, we don't. Itu ya. Itu untuk kalimat negatif, masih kalimat verbal. Sekarang, rumus simple present tense, kalimat verbal untuk yes, no question. Apa itu yes, no question? Apa zaman? Apa zaman? Oke. Jadi, untuk kalimat pertanyaan yes, no question ini maksudnya, kalau misalkan ada orang yang menggunakan untuk jawaban kalimat ini, kita tinggal jawab ya atau tidak. Gitu ya. Rumusnya itu do, kita pake do atau das dulu. Kapan kita gunakan do? Dijawab. Ketika selain orang ketiga tunggal, orang ketiga. Oke. Ketika subjeknya selain orang ketiga tunggal, itu kita pake do. Kemudian, menggunakan do atau das, subjek, verb satu, dan komplement. Contoh kalimatnya, ini ya, tadi yang sudah kita buat, kita bikin di kalimat pertanyaan. Does the sun rise from the east? Gitu. Jadi kan kalau misalkan ada orang yang nanya, does the sun rise from the east? Jawabannya, yes, it does. Gitu ya. Kenapa namanya yes, no question? Karena untuk jawabnya itu tinggal jawabnya antara yes atau no. Gitu ya. Jadi makanya kalimatnya yes, no question. Gitu. Maksudnya itu apakah artinya? Does the sun rise from the east? Itu artinya apakah matahari terbit di sebelah timur? Yes. It does. Jawabannya gitu ya. Kalau enggak, no, it doesn't. Gitu. Kemudian, contoh kalimat nomor dua. Do we study English on Wednesday? Artinya, apakah kita belajar bahasa Inggris pada hari Rabu? Jawabannya apa? Yes, we do. Gitu ya. Yes, we do. Kalau enggak, no, we don't. Gitu. Jadi untuk menjawab kalimat ini cukup dengan ya atau tidak. Makanya dinamakan yes, no question. Gitu. Sekarang, contoh kalimat lain ya. Rumusnya, tadi kan yes, no question. Sekarang, kalimat pertanyaan. W, H, question. Apa itu W or H question? W atau H itu apa? What? Ya. Jadi, di sini W, H, question maksudnya. Pertanyaan yang menggunakan pakai kata tanya. Yaitu ada W. W itu ada apa aja? What? What? Why? Who? Where? When? Who? Ya, why. Ada lima ya? W-nya ada lima ya? Ya. Oke, yang pertama. What? Who? A-O ya? Siapa tulisannya? W-A-O. Who? Tapi who? W-nya jangan dibaca. Who? Why, who, when, where? Apa lagi? What? Ya. Itu. Five. Tulis kelihatan nggak? Can you see this? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Jihad? Ya, Bu. Lu tulis ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, apa aja ini? Coba dibaca. Yang pertama, Jihad. yang rice. Terus. Ini loh yang dipapan tulis, bukan yang di... Yang ini kan. What? Weird. Queen. When? Who? Why? Who? U U U dan Y kemudian Y H H Oke, setelah WS Kemudian tambahkan Dua atau DAS Setelahnya subject Kemudian setelahnya verb satu Kemudian yang terakhir Komplement Contoh kalimatnya Why does the sun rise from the east? Gitu ya Apa artinya? Why does the sun rise from the east? Coba Amira, apa artinya Amira kalimat ini? Amira Amira Masih ada disana Oke, itu artinya ya Kenapa matahari terdibit di sebelah timur Oke, contoh kalimat lainnya Oke, how ya sekarang How do we study English on Wednesday? Coba ini apa artinya Mas Zaya? Mengapa kita belajar bahasa Inggris hari Rabu? No, how? How do we study English on Wednesday? Artinya Bagaimana kita Bagaimana 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 kita belajar bahasa Inggris hari Rabu? Oke, good Bagaimana kita belajar bahasa Inggris hari Rabu? Jadi untuk menggunakan Kata tanya Yaitu We have question ya Kata tanya juga harus nyambung ya Jadi nggak bisa semua kata tanya kita gunakan Gitu Contohnya kalau Nomor yang pertama ini Why does the sun rise from the east? Artinya kan kenapa Matahari terdibit di sebelah timur Kalau misalkan mau Apa Nyambung nggak? What does the sun rise from the east? Nyambung nggak? Nggak Nggak ya Jadi Kalau kita mau menggunakan Kata apa Kata tanya apa Harus ada yang dihilangkan katanya Untuk pertanyaan apa Kira-kira jawabannya apa Di kalimat ini Nisa Kalau untuk nomor satu nih ya Yang why does the sun rise Kita mau menggunakan kata apa Kira-kira gimana ya kalimatnya What What does Sun rise from the east? Jawabannya pasti apa kira-kira Kalau misalkan ditanyakan apa Jawabannya apa? Jawabannya matahari ya Yang bersenar itu kan Iya bu Berarti apa What does Sun rise Ya What What does Sun rise from the east? What does it Rise from the east? Gitu ya Jadi Untuk menggunakan kata Kata tanya juga Harus nyambung Gitu Kemudian yang Contoh nomor dua ini How do we study English on Wednesday? Bagaimana kita belajar bahasa Inggris Pada hari Rabu Gitu Jadi harus dipilih-pilih lagi Katanya Kata tanya yang mau digunakan Oke lanjut Contohnya sekarang Contoh lain When do we study English? Nah tadi kan Ini kan pakai how How ini Kita Gunakan kalimat lengkap ya How do we study English on Wednesday? Jawabannya bagaimana kita Artinya bagaimana kita belajar bahasa Inggris Dari Rabu Jawabannya kan bisa Kita belajar bahasa Inggris Dari Rabu Via online gitu kan Nah sekarang untuk Contoh yang terakhir When do we study English? Artinya apa? Kapan kita belajar Kapan kita belajar bahasa Inggris Ya kapan kita belajar bahasa Inggris Jawabannya apa? On Wednesday Oke itu jawaban singkat On Wednesday gitu Nah sekarang kita lanjut ke rumus Simple Present Tense kalimat nominal Tadi kalimat nominal itu apa? Yang tidak menggunakan Tidak menggunakan kata kerja Ya Rumusnya yaitu Pertama kita pakai subjek Kemudian MR is Kemudian tambahkan komplement Udah paham ya Ambil ya MR is itu digunakan untuk apa aja? Tidak menggunakan kata tunggal Tidak kata tunggal Tidak untuk MR is itu Kita gunakan untuk Subjek apa aja? M itu kita gunakan untuk Subjek apa? I I Ya gitu ya Pokoknya kalian udah paham ya M itu kita gunakan untuk I I am Kalau R itu untuk apa? You are We are Gitu ya They are Gitu Kemudian kalau is Pasangannya sama apa? In In He is He is Gitu ya Ya Nah contohnya I am strong Apa artinya? Aku kuat Aku kuat Saya kuat Saya kuat Kalau I pasangannya sama M ya Kalau I Saya kuat Kalau kamu kuat You are strong You are strong They are strong Mereka kuat They are strong Oke Mereka Kemudian dia Dia laki-laki He is He is Strong He is Dia temuan She is strong Oke Oke contoh lainnya We are student Kalau ini kan Kalimpan nominal Kalimpan nominal itu kan Nggak ada Verbnya Nah disini menggunakan apa? Strong ini menggunakan apa? Kelas katanya? Adjektif Adjektif Kata stifat Nah sekarang yang nomor dua Contohnya We are student Student ini Kelas katanya apa? Subject Bukan subjek Kan subjeknya disini Adjektif Bukan adjektif Ini kan bukan kata sifat Tapi noun Kan Ibu bilang tadi komplement itu Objek ya itu objek Objek itu bisa berupa noun We We-nya ini subjek R-nya ini To be ya To be M-R is R-nya ini to be Kemudian student-nya ini Objek Objek yaitu kata benda Kata benda sebagai objek disini Gitu I am strong Strong ini kata sifat Kalau ini kata benda Adjektif noun Kemudian kalimat lainnya He is handsome Apa artinya? Dia ganteng Dia ganteng Dia laki-laki tampan ya He is I am We are He is Handsome-nya ini disini Sebagai apa? Kelas katanya? Adjektif Adjektif Is-nya ini apa? To be To be To be Ya to be itu apa sih? Talimat To be itu apa Ersa? Rahma apa Rahma? Kita udah pernah bahas di kelas 7 Cinta Apa itu to be? We are you? Medina Fia Apa itu to be? Safina Ada Safina enggak? Ada bu Ya apa itu to be nak? Kata sambung Kata sambung Bukan ya Tapi kata kerja Ban Ya kata bantu Ya kata kerja bantu Kemudian Untuk tadi bentuk positif Sekarang bentuk negatif Untuk negatif tinggal tambahkan not ya Setelah to be Subject To be Kemudian not Kemudian complement Contohnya I'm not strong Tinggal tambahkan not I am not strong Kemudian We are not student We aren't student Kemudian He isn't handsome He is not handsome Itu ya Coba sekarang Buat satu Buat contoh kalimat ya Satu aja Untuk kalimat bentuk positif Dari kalimat nominal Siapa yang mau buat Silahkan Oke please Saya bu Ya silahkan Siapa nih Jibal ya Iya bu Jibal please I am Fat No you are not fat You are slim Ya maksudnya contohnya bu Oke good I am fat Jangan Jangan itu deh Jangan Kata sifat Karakter Pasannya karakter Jangan Jangan bentuk fisik Coba yang lain Oke thank you Jibal Silahkan yang lain Abil please Udah buka Kamu itu ya Oke abil please Kamu udah buka Itunya loh Suaranya Are you sure you are smart? Insya Allah Insya Allah Oke thank you Sekarang coba buat bentuk kalimat ya Kalimat negatif Nanda please Nanda Iya bu Coba buat satu contoh kalimat negatif Kalimat nominal Ini contohnya nih He is smart Negatif Negatif atau positif bu? Negatif Oh He is not smart Oke Coba sekarang Kalian terjemahkan ya Bandung bukan ibu kota Jawa Tengah Bandung Bukan ibu kota Jawa Tengah Kalimat negatif ya Coba Siapa yang bisa Bandung bukan ibu kota Jawa Tengah Oke Okay anyone please Raise your hand Saifu Saifu Siapa Saifu Oke Saifu please Bandung Bismarck The Maizel Capital of Jawa Oke Ibu kota apa Pas Inggrisnya? Capital Ya capital city ya Capital Okay bagus Saifu gimana Coba one more time Sekali lagi Bandung Bandung Is not The capital city Of Jawa Oke Jawa Tengah itu apa Jawa Tengah? Central Java Ya Central Java Bandung Is not The capital city Of Central Java Gitu ya Oke good Coba Sekarang kalimat positifnya deh Kalian Translate Nada Tadi nada Raise hand ya Nada 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 Are you still there? Coba nada Bandung Adalah Ibu kota Jawa Barat Nada Can you hear me? Oke Coba dibantu Wiayu 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 Ayu 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 Bisa denger Ibu Putus Putus Saya Putus Putus Oke Via Coba Via Ditranslate Via Bandung Adalah Ibu kota Jawa Barat Bandung 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 Kapital Bandung is The capital city Capital city Central Java Let's move on to the next slide Bisa ada Ada nggak Sekarang untuk kalimat Bentuk yes no question Rumusnya yaitu MR is Subject Kemudian Complement Oke langsung Contoh kalimatnya Am I strong Gitu ya Disini kan subjeknya I Jadi pakenya M Am I strong Apa sih artinya ini Shifa Apakah aku kuat Iya Dia nanya ke tadi sendiri ya Am I strong Apakah aku kuat Gitu Jawabannya apa Kira-kira Yes I Yes I'm strong Tergantung ya Tergantung kalau misalkan Shifa misalkan nanya ke Ibu Am I strong Ibu jawabnya Menurut Ibu kamu kuat Yes you are strong Tapi menurut Ibu kamu nggak kuat No you aren't strong No you aren't Yes you aren't Gitu aja ya Jawabannya Yes you are Atau Yes no you are not Gitu Kemudian Contoh lainnya Are we student Misalkan ada yang nanya Are we student Yes we are No we are not Gitu Kemudian Is he handsome No he is not Yes he is Gitu Apakah dia tampan No he is not Nggak biasa aja Oke Sekarang untuk yang WH question Rumusnya WH question ya Kata pertanyaan Kemudian MR is To be Kemudian subject Sekarang contohnya Ini contoh kalimatnya Why am I strong Kenapa saya kuat Gitu Kenapa saya kuat Kemudian contoh lainnya Who are we Siapa kita We are student Gitu Who are we We are student How is she Bagaimana dia He is good He is handsome Gitu ya Oke Sudah untuk hari ini Sudah selesai Selatnya sudah habis That's all for today Any question Nothing Oke sampai sini Any question Ada yang belum dimengerti Ngerti semuanya Ya bu Motif ya Betul Hati ya Insya Allah bu Oke Jadi kalau misalkan Ada soal Contohnya Ibu bisa Misalkan Nyuruh kalian Translate Apa ya Saya makan Tiga kali sehari Gitu Kalian itu dulu Apa namanya Teliti dulu Ini kalimatnya Kalimat nominal Atau verbal Gitu Misalkan Saya makan Oh berarti makan Makan ini kata kerja Berarti Ini kalimat verbal Gitu Kemudian Ini kalimatnya Positif atau negatif Saya makan Gak ada kata tidaknya Berarti ini kalimat positif Nah langsung kalian lihat Kalimat positif Kalimat verbal Bentuk positif Kalian lihat Rumusnya apa Gitu ya Kemudian Kalau misalkan Ibu suruh Translate Anak Beki Apa ya Murid-murid Beki Adalah Para penghafal Quran Gitu Nah kira-kira Kalian teliti dulu Ini kalimatnya Ini kalimatnya Termasuk Kalimat nominal Atau verbal Murid-murid Beki Adalah Para penghafal Quran Ada kata kerjanya Gak ya Oke Kalau gak ada Berarti ini termasuk Kalimat No Nominal Gitu ya Kemudian ini Bentuknya apa Bentuknya positif Langsung kalian lihat Kalimat nominal Bentuk positif Gimana rumusnya Gitu ya Oke Kemudian Dilihat lagi Subjeknya ini kan Anak-anak Beki Berarti dia Jamak Kalau jamak itu Pakai S Atau R Atau Is Gitu kan Anak-anak Beki Ini kan kalimat nominal Dia pakainya Is Atau R Atau M Berarti apa Students of Bait Quran Berarti pakainya apa R Atau Is Coba Students of Bait Quran Pakainya R Atau Is Is Siapa tadi yang jawab Students Ada S nya di belakang Students of Bait Quran Are Are Karena jamak Jadi pasangannya dengan Are Students of Bait Quran Are Apa para pengapa Quran Memorizer 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 Quran Memorizer Students of Bait Quran Are Memorizer Penghafal Memorizer Gitu Gitu ya Oke Ini Verbal Nominal Kemudian Oke Ini Question Sudah Ngapai Semua Insyaallah Masih Masih ada 6 Berlihat dulu Kehadirannya Nanti ini Untuk Materinya Ibu share Ibu share di grup Dima Cinta ada ya? Oke, cinta ada ya. Oke, hadir semua, Alhamdulillah. Oke, that's all for today. Nanti untuk tugasnya, Ibu share di grup ya. Ada Google Form yang harus kalian isi. Oke, I think it's enough. Let's close the lesson today by saying, Alhamdulillah. 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 Oke, siapkan Esa. Ya, Ibu? Ya. Istahidu. Alhamdulillah. Ikraud du'a. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for your presentation, thank you for your coming see you next week oke, silahkan leave tugasnya nanti di grup ya